Baik, untuk muta informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan rekan Salam Rahmat di Pelabuhan Eksekutif Merak dan juga rekan Iskandar Nasution di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Kita akan pantau terlebih dahulu Pelabuhan Merak, Banten. Selamat pagi. Salam saat ini, bagaimana situasi antrian kendaraan di sana yang akan masuk ke dalam kapal feri di Pelabuhan Merak? Ya, baik, selamat pagi Aldi dan juga pemirsa untuk situasi terkini. Ya, arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak saat ini masih terpantau padat oleh kendaraan yang hendak melintas untuk menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung dalam melakukan perjalanan mudiknya. Tentu berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada hari kemarin yang memang belum terlihat adanya antrian kendaraan yang cukup padat seperti saat ini. Karena hari kemarin ini merupakan titik awal dari adanya peningkatan jumlah volume kendaraan. Dan untuk hari ini dan juga hari esok, Aldi dan juga pemirsa ini merupakan titik pusat arus mudik 2024 nebaran di Pelabuhan Merak, Banten ini. Dan memang dari pantauan kami di lapangan ini mayoritas kendaraan yang melintas masih didominasi oleh kendaraan plat B asal Jakarta yang ingin menuju ke sejumlah kota favorit yang ada di Pulau Sumatera, baik itu di Sumatera Barat ataupun juga di Provinsi Lampung. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana update terkini dari pandangan dari para pemudik, kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan salah satu pemudik mungkin di sini ya. Halo, halo selamat siang Kak. Siang Mas. Halo Kak, ini dengan kakak siapa Kak? Anggi. Kak Anggi ini sudah terjebak macet dari jam berapa? Dari jam 8 pagi sih. Dari jam 8 pagi, ini berangkat dari mana dan tujuannya ini mau ke mana Kak? Kita dari Cilegon mau ke Lampung. Berarti dalam rangka mudik ya kak? Iya mudik. Oke, jadi kak lebih milih berangkatnya pada pukul 8 pagi, kenapa enggak malam hari nih? Kita enggak berapa kali mudik tuh, cuman kalau pikirnya malam tuh lebih apa, enggak padat gitu. Ternyata malam, berapa kali mudik malam tuh lebih padat, jadi kita coba pagi. Siapa tahu kan pagi bulan puasa orang belum padah keluar gitu. Tapi ini masih agak lebih mending sih, biasanya 4 jam baru di depan sih ini. Gitu sih. Tapi kalau kita, kalau dari kakaknya sendiri tadi pas keluar dari getol, dari exit Merak, ini udah mulai macet apa tadi udah kandai? Kalau di Merak tadi, saya tadi komunikasi sama teman sih, dia ada buka tutup ya. Jadi kita tadi lewat dalam kota. Oke, siap, makasih kak Anggi informasinya. Semoga sampai tujuan dan juga titip salam untuk keluarga dari kami yang enggak bisa pulang kampung nih kak. Selamat menikmati perjalanan ya kak Anggi. Itu dia Aldi dan juga pemirsa bincang-bincang kami bersama dengan salah satu pemudik yang memang mereka, ini mayoritas kota tujuannya masih berada di kota provinsi di Pulau Sumatera, yakni dari Sumatera Barat dan juga Lampung. Dimana dapat kami informasikan juga bahwa memang mayoritas dari para pengendara, kalau kita bandingkan antara malam dan juga siang hari, ini justru lebih banyak pada malam hari. Karena mereka untuk menghindari panasnya terik matahari seperti saat ini, dan juga menghindari kemacetan yang memang terjadi pada malam hari. Namun, kalau dari pandangan kami di lapangan, begitu Aldi dan juga pemirsa, bahwa kemacetan titiknya, titik terparahnya ini justru terjadi pada pukul 11 malam hari kemarin, hingga pukul 3 dini hari tadi. Dan untuk menghargai kemacetan, memang dari pihak kepolisian maupun juga dari Dirlantas Polda, Banten, tadi juga memberlakukan, dan juga dari pihak SDP, maksud kami, ini juga memberlakukan dari adanya delaying system untuk menghindari titik-titik kemacetan yang ada di pelabuhan Merak, Banten ini. Aldi. Ya, salam untuk kendaraan sendiri yang mengantri untuk masuk ke kapal, di puncak padatnya harus mudik di sana sendiri, harus menunggu berapa lama? Ya, Aldi dan juga pemirsa, normalnya untuk para pengendara atau juga pengendara mobil, begitu, untuk bisa masuk ke dalam kapal, normalnya ini adalah estimasinya 40 hingga 45 menit. Namun, tadi pagi, tempatnya pada subuh pagi hari tadi, ini memang dari sejumlah pemudik mengaku bahwa mereka sudah tertahan di pelabuhan Merak ini, hingga 2 hingga 3 jam lamanya mereka tertahan di dermaga eksekutif pelabuhan Merak, Banten ini, Aldi. Oke, lalu untuk bongkar muat sendiri, baik itu penumpang maupun barang ya, di pelabuhan Merak agar mempersingkat waktu tunggu di antrian gerbang masuk. Apa yang dilakukan oleh pihak SDP? Ya, Aldi dan juga pemirsa, untuk mengantisipasi adanya penumpukan penumpang, begitu, yang ada di pelabuhan Merak, Banten ini, pihak ASDP maupun juga dari Dirlantas Polda, Banten, ini memberlakukan yang namanya sistem, delaying sistem, begitu. Di mana nantinya kendaraan akan difokuskan pada titik-titik tertentu, terutama di gate tol di sekitaran pelabuhan Merak, begitu, dan juga di exit tol Merak. Ini nantinya pengendara mobil, begitu, nantinya akan difokuskan ke rest area terdekat. Untuk nantinya di rest area terdekat itu, selain dari para pengendara atau juga pemudik, bisa beristirahat sejenak, begitu, dan juga nantinya para petugas akan melakukan pengecekan, verifikasi berkas tiketing bagi para pemudik yang hendak melintas untuk di pelabuhan Merak ini. Sehingga nantinya tiketing ini bisa langsung menuju ke pelabuhan Merak, tanpa menunggu antri lebih lama lagi, sehingga ini bisa mengurai kemacetan yang lebih panjang nantinya di pelabuhan Merak ini. Terakhir, salam. Untuk dermaga sendiri di pelabuhan Merak, apakah ada dermaga yang dibuka khusus untuk melayani puncak arus mudik di sana? Ya, Ali dan juga pemirsa ini dapat kami sampaikan bahwa memang dari pelabuhan Merak Banten ini sendiri, memberlakukan semua dermaga saja ini untuk difokuskan pada siklus arus mudik lebaran 2024 ini. Di mana untuk baik dermaga reguler maupun juga dermaga eksekutif, ini diberlakukan semuanya untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpukan kendaraan di kawasan pelabuhan Merak Banten ini. Karena dari pantauan kami di lapangan, Ali dan juga pemirsa ini dapat kami sampaikan juga, bahwa untuk dermaga reguler, ini bahkan terpantau sudah mengalami kemacetan hingga di titik pintu exit tol Merak Banten ini. Yang artinya ini memang kendaraannya sudah mengular dan peningkatan jumlah volume kendaraan ini memang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu. Aldi. Terima kasih, salam rahmat dari pelabuhan Merak. Selanjutnya kita akan bergeser ke rekan Iskandar Nasution di pelabuhan Ciwandan. Iskandar, selamat pagi menjelang siang. Bagaimana pantauan Anda harus pemudik di sana? Baik, Azim ya. Baik, pemirsa dapat saya kebarkan bahwasannya. Sejak Jumat, Sore dan Jumat siang sehari ini, pelabuhan CC, Peribu, Ciwandan, Petit Pelabuhan Banten, seperti andalnya di tahun saya masih dipenuhi oleh ribuan peputik yang akan menuju Baga Wadi, Lampung. Nah, mereka memang datang dari malam hari. Ini sudah lebih dari dua jam mengandung karena memang adanya di left return. Di ACTP Indonesia kita sudah menyiapkan beberapa kantor-kantor pembakir, namun akibat membutuhkan jumlah penumpang yang dimungkinkan karena hari beberapa saat, sejak kemarin itu memang beberapa pegawai dan pelajar mahasiswa sudah mulai libur sekolah. Aldi. Baik, terima kasih. Salam Rahmat yang melaporkan dari Pelabuhan Braks dan juga dari Pelabuhan Ciwandan. Ada rekan kami di sana yang melaporkan. Terima kasih rekan-rekan. Selamat bertugas kembali. Salam sehat. Terima kasih.